Apakah tes UP menjadi penentu kelulusan PPG di tahun 2022? Tonton video ini sampai habis. Tonton video ini sampai habis Bapak Ibu, biar lebih paham. Dan jangan lupa klik tombol subscribe. Oke, kembali lagi di channel Youtube Gudu Jaya Guru. Pernah kan saya lulusan PPG di tahun 2020. Jawabannya adalah, saya hanya memberi jawaban secara umum. Dari tahun 2019, 2020, 2021, sepengetahuan saya, banyak diantaranya Bapak Ibu Guruni yang tidak lulus tes UP. Bisa dilihat di sini, ini adalah jadwal retaker di tahun 2021. Satu, ya dilaksanakan di tahun 2022 juga, itu sampai tes UP-nya dua periode. Dua angkatan seperti itu ya, sepertinya. Bukan dua angkatan, maksudnya kayak dua jadwal gitu ya. Sedangkan tes UP-nya cuma satu periode saja. Ini menandakan bahwa yang tidak lulus di tes UP itu banyak sekali. Untuk menuju tes UP dan tes UKIN, tentu kita akan mengikuti perkuliahan. Mengerjakan modul, mengerjakan tugas, bikin video, upload sana, upload sini, dan lain sebagainya. Dan itu akhirnya menentukan kita untuk masuk ke UKIN, portfolio gitu kan. Bikin video lagi juga, akhirnya lulus, baru nanti langsung ke UP. Oke, seperti itu. Nah, jawabannya adalah tentu semua tahapan ini menentukan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Namun, sepengetahuan saya, banyak Bapak Ibu ini terlena. Seanggap seolah-olah, ah, saya udah kuliah, capek-capek nanti pasti lulus saja. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Ini yang membahayakan karena kita terlalu terlena, tidak memfokuskan untuk tes UKIN dan UP. Kalau sudah ada tes UP kisih-kisihnya, saran saya, manfaatkan waktu, maksimalkan juga di tes UP. Karena banyak yang tidak lulus di tes UP. Atau tes uji pengetahuan. Seperti itu. Jadi, sudah ada biasanya tes UP itu kalau 2 tahun belakangnya itu 120 soal ya. Terdiri dari soal pedagogik, soal profesional, dan soal kepribadian. Tipsnya seperti ini, biar lulus. Nah, itu Bapak Ibu juga harus pinter-pinter mengisi waktu luang untuk mengerjakan belajar tes UP. Semakin sering Bapak Ibu belajar tes UP yang ajakan soal, insya Allah akan semakin siap. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua juga menjadi masuk golongan yang sekali tes langsung lulus. Amin. Kalau otong harus retaker ya, mudah-mudahan tidak sampai 1, 2, 3 kali retaker ya. Karena itu juga ada batasnya seperti itu. Jadi, itu jawabannya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Dan jangan lupa di-like di subscribe channel ini. Terima kasih.